Gini mundur, Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Gini pada Paliof Olimpiade 2024. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Center National du Football de Clarefontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024. Jelang pertandingan itu, viral di media sosial video yang menampilkan seorang pria mengenakan baju dan topi hitam yang diklaim sebagai pelatih Gini. Sosok itu mengatakan bahwa timnya belum pasti berada di Paris untuk mengikuti pertandingan playoff melawan Timnas Indonesia U23. Narasi dalam unggahan tersebut berbunyi, kabar gembira buat TNAS Garuda U23 Indonesia Gunia U23 mudur dari playoff Olimpiade. Sementara terjemahan dalam video itu, ini tentu tidak menguntungkan kami tapi saya harus katakan kalau tim kami belum pasti berada di Paris untuk melakukan playoff. Lantas, benarkah Gini mengundurkan diri dari playoff dan Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke Olimpiade 2024. Dilansir antara, unggahan tersebut serupa dengan video YouTube media TV official yang berjudul, Ken 2023, Kabadiawara Selektioneur de la Guiné Reste Objektif Face à la RBC. Jika diterjemahkan berjudul, Ken 2023, pelatih Kabadiawara dari Gini tetap objektif melawan DRC, pada 1 Februari 2024. Translate dalam potongan video TikTok tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam keterangannya, pelatih Gini Kabadiawara menyatakan berjanji untuk mememangkan kompetisi perempat final Ken 2023 melawan DRC atau KOMO. Gini menghadapi tim KOMO Jumat 2 Februari ini dalam pertandingan yang menentukan pada perempat final Ken 2023. Meskipun sulit, Kabadiawara tidak berniat untuk meninggalkan kompetisi ini pada tahap ini. Dengan demikian, video tersebut tidak ada kaitannya dengan pengunduran diri di playoff melawan Indonesia Kamis 9 Mei pukul 20 waktu Indonesia Barat. Alasan laga tim Nas U23 Indonesia versus Gini di playoff Olimpiade digelar tertutup. Tim Nas U23 Indonesia bakal menghadapi Gini pada playoff Olimpiade 2024. Tim Nas U23 Indonesia bakal menghadapi Gini pada 9 Mei 2024 di Infanterie Clairefontaine, Perancis. Laga ini bakal menjadi perebutan tiket terakhir keputaran final Olimpiade 2024 cabor sepak bola putra. Kedua tim sama-sama finish sebagai peringkat keempat turnamen level benua masing-masing. Tim Nas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sementara Gini finish sebagai peringkat keempat Piala Afrika U23 2024 di Maroko. Kabar buruk bakal menghantui kedua tim. Pasalnya, laga tersebut bakal digelar tanpa kehadiran supporter. Pernyataan tersebut dikonfirmasi dari postingan resmi akun Instagram Federasi Sepak Bola Gini. Jadwal kick-off pun bakal mundur satu jam dari jadwal sebelumnya. Laga kedua tim bakal digelar pukul 13 GMT atau pukul 20 Waktu Indonesia Barat, WIB. Gini akan menghadapi Indonesia pada 9 Mei 2024 di Paris dalam pertandingan play-off kualifikasi untuk turnamen sepak bola putra Olimpiade Paris 2024, tulis akun VEGUI VOD. Awalnya dijadwalkan pada pukul 12 GMT. Pertandingan akan dimulai pada pukul 13 GMT di CNF Clare Fontaine secara tertutup, lanjutnya. Berdasarkan postingan yang sama, FIFA mengambil kebijakan pertandingan tanpa supporter atas alasan keamanan. FIFA akhirnya memutuskan agar pertandingan tidak dihadiri penonton. Selain itu, pihak berwenang Perancis tidak memberikan rekomendasi pertandingan digelar terbuka demi menghindari ancaman jelang Olimpiade. Sesuai dengan arahan FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup, tulis VEGUI VOD di lansir bolasport.com dari laman Gwine VOD, info. Federasi Sepak Bola Gini ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan pendukung atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Tetap yakin bahwa para pemain kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Terlepas dari situasi yang istimewa, lanjutnya. Garuda Muda masih mencoba mencari bala bantuan sepekan sebelum laga tersebut digelar. Pihak PSSI mencoba memanggil nama Alfeandra Dewanga dan Elkan Bagot untuk laga lawan Gini. Selain itu, PSSI mencoba memanggil Justin Hubner lagi. Justin Hubner dikabarkan langsung pulang ke Cerezo Osaka usai Piala Asia U23-2024. Tiga pemain baru yang bisa dipanggil Shin Taeyong ke Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Gini. Timnas Indonesia U23 dipastikan tanpa kehadiran Rizky Rido dan Justin Hubner saat menghadapi Gini pada laga playoff Olimpia de Paris 2023. Gini akan menjadi lawan Timnas Indonesia U23 usai dikalahkan Irak pada perbutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Irak berhasil mengalahkan Timnas Indonesia U23 melalui gol yang diciptakan Zahid Tahseen. 27, dan Ali Jasim, 96. Sementara skuad Garuda hanya mampu membalas melalui gol yang diciptakan Ifar Jenner pada menit ke-19. Melawan Gini nanti, Justin Hubner absen lantaran harus kembali ke klubnya, Cerezo Osaka. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji saat ditanya soal kabar Justin Hubner absen. Justin Hubner langsung kembali ke klubnya, Cerezo Osaka, setelah pertandingan semalam, Ujar Sumardi, Jumat 4 Mei. Bukan hanya Justin Hubner, ST pun dipusingkan dengan tidak bisa bermainnya Rizky Rido pada laga nanti. Pasalnya, Rizky Rido masih menerima hukuman setelah mendapat kartu merah pada laga semifinal kontra Uzbekistan. Kartu merah tersebut membuat Rizky Rido harus absen dalam dua pertandingan Garuda Muda. Dengan situasi seperti ini, Shin Taeyong bisa memanggil beberapa pemain untuk memperkuat Tim Nas Indonesia U23. Lantas, siapa saja pemain yang bisa dipanggil ST ke Tim Nas Indonesia U23 untuk menghadapi Gini?